Intro 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 Dari 30 hari lalu dia bilang sama saya gitu kan Dia punya firkasat kayak Kayak aku bakal mau meninggal deh gitu Dia ngomong sama saya Iya ngomong sama saya Ya namanya saya juga Saya ga mau kan kalo orang terdekat saya Aku mau bercanda Menenggal akan kayak gitu Iya serius aku tuh mau meninggal Itu hamil berapa bang dia ngomongnya Ya tuh hari lalu tepat Sebulan Jadi saya menanggapi bahwa Percaya ga percaya gitu kan Tapi satu sisi dia udah bilang Minta maaf ke orang tuanya Minta maaf ke aku Minta maaf ke orang terdekat Terus kayak Beberapa kali dia Ya sejiwa aku kayak melayang Nih roh aku tuh keluar Roh aku keluar gitu Ada beberapa juga Di DM aku Roh aku keluar Kayak gitu Terus Maka tadi saya lagi cek-cek DM Instagram dia kan Terus ya udah saya liat kayak Ya ternyata ada beberapa Pesan yang Kayak Menurut saya random gitu kan Menurut saya ga masuk akal Ternyata Terjadi gitu loh Kayak gitu sih Saya gimana ya Pastilah Kalau misalnya kalian Di posisi saya pasti Kalian menyupport Orang terdekat kalian gitu kan Pasti kayak Menolak gitu Menolak secara Udah lah ga mungkin kayak gitu Ga mungkin lah Ga mau sehat Ga mau gini Pasti mereka yang support gitu kan Nah Saya juga menanggapi Makanya Tadi saya Liat kayak Message gitu Di Instagram gitu kan Saya Saya alihin aja pikirannya gitu Udah Kamu apaan sih Kamu udah makan belum Kayak gitu loh Jadi saya juga sebenarnya Menolak untuk hal itu Gitu kan Tapi saya juga Gak bener-bener gak kepikiran Hal itu bisa terjadi Gitu sih Tapi pada saat ngomong kayak gitu Emang kondisinya udah sakit Atau gimana? Hmm Belum Setengah Tapi badan dia Gini Dia sempet Apa ya Sempet Diet kenceng sih dia Biasa berdiet kan Jadi Konsumsi makanannya waktu itu Agak berkurang Beber-beberulang kali sih Saya kasih tau Enggak bisa diet kenceng-kenceng lah Kayak gitu Nah Akhirnya Terbiasalah Karena diet itu Jadi gak makan Jadi waktu itu pas posisi Saya liat dia Ini anak agak kurusan ya Kayak gitu Dan Pas dia ngomong kayak gitu Saya Bener-bener gak ada ekspetasi Bahwa itu Ngomongan tuh nyata gitu Jadi Kalau firasat gak tau ya Jujur saya Kemarin pernah komunikasi sama Adinya gitu kan Kayaknya anak sembuh deh Minggu ini Minggu ini anak sembuh gitu Iya Iya Ini anak-anak ini Ini anak-anak ini Namanya Terus Iya Air abu Air abu sembuh Ini Saya gak tau Ternyata Pas banget gitu Apa yang Saya ucapkan Air abu Sembuhnya ya mungkin Dia akan lebih sembuh di alam sana gitu kan Bukan di dunia gitu Dan makanya Kalau misalnya masalah firasat Kemarin saya juga Saya udah Kayak apa ya Kemarin saya Telepon beberapa sahabat saya gitu kan Beberapa sahabat saya kayak Kalau anak kenapa-kenapa gimana ya Pasti gue hancur banget nih Kayak gitu-gitu Kenapa ya kenapa ya gitu ya Ternyata pas 5 menit kemudian Saya telepon sahabat-sahabat saya Jadi Terima kasih Ternyata pas 5 menit kemudian Ternyata pas 5 menit kemudian Terima kasih Ternyata pas 5 menit kemudian Terima kasih Ternyata pas 5 menit kemudian 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 Terima kasih.